Intro Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Babang Yudhoyono di Istana Bogor, Jawa Barat pada selasa 2 Oktober 2023. Soal pertemuan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahindra Putra buka suara. Ia enggan berandai-andai mengenai peluang masuk Kabinet Pemerintah setelah pertemuan Jokowi dan SBY. Dikatakannya, keputusan mengenai perombakan Kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi. Herzaki mengklaim partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di Kabinet. Ia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa satu tahun menjelang pergantian kekuasaan pada tahun 2024 mendatang, sehingga Jokowi diharapkan menutup masa jabatannya dengan baik. Diketahui pertemuan ini digelar setelah Partai Demokrat meneklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Selesai pertemuan itu, Jokowi terlihat mengantar SBY keluar dari Istana Bogor hingga mantan presiden ke-6 RI itu memasuki mobilnya. Pertemuan antara Jokowi dan SBY ini berlangsung kurang dari satu jam atau berakhir sebelum azan maghrib berkumandang. Akan tetapi baik Demokrat maupun Istana Kepresidenan belum memberikan penjelasan mengenai pertemuan antara Jokowi dan SBY itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!